Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Apa yang kau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Tetapi, dunia menyebutnya sebagai hukum karma. Tetapi, tabur dan tuai ini sangat berbeda dengan hukum karma. Karena hukum karma selalu berbicara bahwa apa yang terjadi sebetulnya adalah balasan dari apa yang sedang kau kerjakan. Nah, tetapi hukum tabur tuai itu sangat berbeda. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya sangat ditentukan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi, hukum tabur tuai artinya begini. Apapun yang kau tabur, itu juga yang akan kau tuai. Kau tabur benci, kau akan tuai kebencian. Kau tabur kekerasan, kekasaran. Engkau akan tuai juga kekerasan dan kekasaran. Tapi sebaliknya, engkau tabur kasih. Engkau juga tuai kasih. Nah, seolah-olah gue yang kasih dalam Tuhan, persoalannya saat ini, apa yang ada di dalam hati kita itu yang sangat penting. Jangan sampai kita menabur sesuatu, karena kita pikir itu juga akan kita tuai. Tetapi kalau kita menabur sesuatu, karena kita tahu, Allah yang memerintahkan kita, maka berlaku firman Tuhan. Bahwa orang yang menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Selamat datang di dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan berjalan di dalamnya. Dan waktu kita berjalan di dalamnya, kuasa dan kemuliaan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang mendapat balasan. Seolah-olah gue yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hidup di muka bumi hari-hari ini, hanya untuk menerima balasan. Dengan lain kata, apapun yang dia buat, apapun yang dia kerjakan, siapapun yang dia tolong, yang dalam pikirannya cuma sederhana. Apa yang dia bisa balas buat saya? Tidak sedikit orang yang kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia pikir begini, loh, saya kok sudah buat ini. Kenapa balasannya seperti itu? Banyak istri-istri yang kecewa dan berkata, saya sudah berkorban begini. Loh, tapi balasan apa yang saya terima dari suami saya? Banyak suami-suami kecewa. Saya sudah buat ini. Apa balasannya dari istri saya? Banyak orang tua-orang tua kecewa. Saya sudah buat ini buat anak saya. Apa balasan yang saya terima? Saudara-saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya menuntut balasan, maka dunia ini saya sebut menjadi lembah air mata. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditolong. Kita sudah orang ditebus. Berarti kalau kita berbuat sesuatu, kita tidak berhak lagi sebenarnya menuntut balasan. Karena sebetulnya apapun yang kita buat, hanyalah balasan kita terhadap cinta, anugerah, kasih yang luar biasa, yang Yesus telah kerjakan dalam hidup kita. Jika setiap kita menyadari bahwa apapun perbuatan baik yang saya bisa kerjakan, itu hanya membalas cinta kasih Tuhan. Bukan sebagai sesuatu yang kita menuntut balasan. Saudara-saudara gue yang kasih dalam Tuhan, maka saya percaya hidup ini akan menjadi puncak kegirangan. Karena di balik setiap pergumulan, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kita sama-sama belajar dari Lukas pasal 14, Lukas pasal 14, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Nah, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasnya. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, biasanya apapun yang kita buat, kita berpikir bagaimana dia bisa membalas saya. Sehingga pada zaman itu, jika ada pesta, maka orang-orang kaya akan diundang. Karena dengan pemikiran, satu saat ketika mereka mengadakan pesta, saya pun akan diundang. Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan, bukankah seringkali kita banyak berbuat hal yang sama? Kita hanya berbuat baik untuk orang-orang yang kemudian pasti bisa membalas perbuatan baik kita. Tapi sebaliknya, kita akan berpikir, kalau saya buat baik sama orang seperti itu, yang gak mungkin bisa membalas, buat apa saya berbuat baik paling-paling ujung-ujungnya, saya akan dikecewakan. Tapi Tuhan justru dengan tegas bilang apa? Jelas dikatakan, jika engkau mengadakan pesta, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan kalau dia sudah membalas dengan demikian, engkau sudah mendapat balasnya. Ayat 13. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, kata Tuhan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Kenapa engkau akan berbahagia? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya, haleluya, pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berarti jika apapun yang engkau buat di muka bumi, sudah dibalas di muka bumi, maka itu tidak akan tercatat lagi di sorga. Tetapi jika engkau berbuat sesuatu, dan bumi belum membalasnya, sorga akan mencatatnya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya, sehebat-hebatnya bumi membalas, apa sih yang bumi bisa balas? Tetapi kalau sorga mencatatnya, sorga membalasnya, saya percaya, sesuatu yang dasyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, itu yang sorga sediakan bagi kita. Haleluya. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jadi kecenderungan kita, kita berbuat baik, kita berbuat sesuatu, kita melakukan tindakan kasih, dan menolong orang, yang menurut kita, satu saat mungkin dapat membalasnya. Tetapi ini justru keliru, karena tuntutan firman Tuhan, jika kita berbuat baik, dan menolong, hanya untuk menerima balasan, maka itu sama sekali tidak ada artinya. Berarti, bagaimana tindakan kita, sikap kita, dan berbuat baik, menolong, dan berbuat sesuatu, tindakan kasih. Yang pertama, kita berbuat baik, kita menolong, kita melakukan tindakan kasih, harus dengan motivasi hati yang tulus. Saya ulangi sekali lagi. Harus dengan motivasi hati yang tulus. Sebenarnya, aku ingin kasih dalam Tuhan, berkali-kali selalu saya bilang, Tuhan tidak selamanya tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan selalu tertarik dengan menghasilkan, mengapa kita mengerjakannya. Tidakkah saudara sadar, waktu Tuhan memilih Daud. Samuel pun tadinya ragu, sebagai orang yang harusnya mengurapi dia menjadi raja. Samuel pun tadinya ragu, apakah betul orang ini akan dipilih Tuhan. Tapi Tuhan dengan tegas berkata kepada Samuel, jangan lihat perawakannya, jangan lihat penampilannya, jangan lihat apa yang dikerjakan, karena aku melihat hatinya. manusia boleh melihat besarnya sumbangan saudara. Manusia boleh melihat kata-kata manis yang kau sampaikan kepada semua orang. Manusia boleh lihat segala perjuangan kerja kerasmu, tetapi dengar baik Tuhan melihat hatimu. Meskipun kau meluangkan waktu bagi anak-anakmu, tapi sebetulnya kalau dalam hatimu ada pemberontakan, hatimu ada amarah, hatimu ada kekecewaan, duh jadi ibu kok berat banget ya. Duh kalau tahu begini mendingan gak punya anak, ngurusin anak kok repot banget. Nah, akhirnya gak melayani dengan tulus, gak mengerjakan dengan suka cita. Jangan harap sudah melihat hasil yang besar. Karena apa? Karena kau tidak mengerjakan dengan hati yang tulus. Jangan heran kalau anak-anakmu kemudian punya pemberontakan, anak-anakmu punya hati yang kecewa. Kenapa? Karena engkau tidak mengerjakannya dengan hati yang tulus. Meskipun kau kelihatannya mengalah, tapi dalam hatimu berkata, ah udahlah kita ngalah aja deh. Daripada punya laki kayak begini, repotnya setengah mati. Ah udahlah. Kata Alkitab juga kalau kita mengalah Tuhan, taruh bara api di atas kepalanya. Lihat, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita mengalah dengan tujuan kesal, dengan tujuan kebencian, dengan tujuan penuh kedendaman. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan, kita gak akan melihat hasil yang baik untuk itu. Karena Tuhan ingin kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan tindakan-tindakan kasih, Tuhan ingin kita dengan motivasi dan hati yang tulus untuk berkata, Tuhan biar lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan biar lewat hidup saya orang dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan biar lewat hidup saya, saya dapat membalas cinta Tuhan yang luar biasa. Kalaupun saya disakiti, toh Tuhan telah terlebih dahulu disakiti. Tapi Tuhan tetap mencintai saya. Tuhan tetap mengasih saya. Mengapa saya tidak mau melakukan firman Tuhan hanya untuk membalas cinta Tuhan dalam hidup saya. Berarti kita harus punya motivasi hati yang tulus. Yang kedua, tuntutan firman Tuhan jika kita berbuat baik dan menolong. Kita harus siap menolong siapa saja dan kapan saja. Bukan hanya orang-orang yang bisa membalas. Bukan berarti kalau sudah ada pesta, gak boleh undang orang kaya. Bukan itu. Kalau saudara akhirnya punya pesta, anak sudah menikah, atau saudara menikah, atau ada pesta apa, ucapan syukurlah merumah saudara. Itu bukan berarti sudah sama sekali, gak boleh undang tetangga sebelah. Kebetulan dia orang kaya. Oh jangan undang. Kebetulan ada om saudara, ada paman saudara yang sebetulnya orang kaya. Oh jangan diundang. Karena kita bilang jangan undang. Bukan itu maksudnya. Tapi yang Tuhan maksud, harus kita tidak membeda-bedakan. Jadi siapa saja dan kapan saja ada yang membutuhkan pertolongan. Kita harus siap mengulurkan tangan. Amin. Nah, yang ketiga. Apa tuntutan firman Tuhan jika kita berbuat baik, kita melakukan tindakan kasih, kita menolong. Yang ketiga. Kita harus menantikan balasan yang dari Tuhan. Jadi jangan menantikan balasan dari manusia. Banyak kali kita kecewakan begitu ya. Ah kok orang itu saya udah pernah tolong. Tiba-tiba sekarang lupa sama saya. Wah orang itu kan dulu pernah saya bantu. Kok sekarang sepertinya gak mau kenal saya lagi. Haa saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita hanya mau mengandalkan manusia, kita banyak kecewanya. Tetapi kalau kita belajar Tuhan, saya buat ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya buat ini karena saya tahu, jika saya kerjakan dengan hati yang tulus, maka Allah yang mencatatnya. Saya tidak butuh manusia mengetahui. Saya tidak butuh manusia memuji. Yang saya butuh adalah, Tuhan disenangkan dengan apapun yang saya kerjakan. Makanya Alkitab dengan tegas bilang, kalau tangan kananmu memberi sesuatu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Apa artinya tangan kanan memberi sesuatu, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya kalau engkau buat sesuatu, jangan untuk digembar-gemborkan. Engkau berbuat sesuatu, jangan untuk menuntut balasnya. Tapi biarlah kalau engkau berbuat sesuatu, karena engkau telah menyadari Allah berbuat segala-galanya buat hidup saudara. Saya ingin membalas cinta Tuhan. Saya akan menyenangkan hati Tuhan. Dan jika kita punya motivasi yang tulus, kita nantikan balasan dari Tuhan. Saya percaya, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia terdekat dengan saudara. Manusia yang paling kau cintai sekalipun, bisa mengecewakan saudara. Tetapi jika engkau bergantung, berharap menantikan kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah akan mengecewakan saudara. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika engkau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak, Ibu, Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan, secara khusus melalui program ini juga, saya mau berdoa buat setiap saudara-saudara yang sakit, setiap saudara-saudara yang berbeban-beran, setiap saudara-saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, jika sudah ingin didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan saudara. Atau mungkin sudah merasa bahwa, ya Tuhan, selama ini hati saya tidak tulus, selama ini saya kok sedang kecewa, karena dikecewakan oleh orang, saya sudah buat baik, orang itu buat begitu sama saya. Nah, setiap saudara yang mau didoakan secara khusus, program ini karena kita percaya bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, kita doa. Bapak dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berbeban-beran, mereka yang masa mudanya sedang goyah, mereka yang rumah tangganya sedang kacau, mereka yang bahkan sedang diambang perceraian, atau mungkin mereka yang selama ini merasa, bahwa apapun yang kami buat, kami kerjakan untuk manusia dan bukan untuk Tuhan, atau mungkin selama ini mereka sedang kecewa, karena merasa kami berbuat baik, kok mendapat balasan yang sangat menyakitkan. Melalui program ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan pulihkan rumah tangga, Tuhan berkati masa muda, Tuhan angkat segala kekecewaan, Tuhan beri sejahtera, yakinkan kami ketika bumi membalasnya, maka sorga tidak mencatatnya, tetapi ketika bumi tidak membalasnya, justru balasan dari sorga yang luar biasa, akan mengalir dalam hidup kami, di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah gagal, malai menepati janjinya, ini saatnya buat kita untuk bangkit, ini saatnya buat kita untuk bersuka cita, ini saatnya buat kita untuk tetap bersemangat, menghadapi segala perkara, karena kita tahu kita tidak pernah sendiri, bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara, haleluya. haleluya. Terima kasih.